segala macam untuk tidak memilih yang namanya Marcel Widianto, mohon maaf sebelumnya. Nikita Mirzani ajak keluarga Tangerang Selatan untuk tak pilih Marcel Widianto. Hal ini karena sang artis menilai bahwa komika tersebut tidak cocok untuk maju sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Kritikan ini pun jadi bahan perbincangan hangat. Apabila mencermati akun media sosial Marcel Widianto at Marcel underscore Widianto, ada kabar bahagia yang menyeret nama komika tersebut. Partai Gerindra rupanya mengusungnya sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada 2024. Tampak jelas dalam salah satu unggahan akun yang menuliskan, kami Partai Gerindra Tangerang Selatan menghadirkan Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota untuk bertarung di Pilkada 2024. Majunya sang komika di Pilkada tahun ini mengundang banyak reaksi. Salah satunya dari aktris sensasional Nikita Mirzani. Sosok calon kris yang terkenal dengan sapaannya Ida Nikmir ini merasa geram dengan majunya komika tersebut. Bahkan, ia memberikan kritikan berisikan ketidaksetujuannya. Tidak tanggung-tanggung karena Nikita Mirzani ajak dan menghimbau warga Tangerang Selatan untuk tak pilih Marcel Widianto. Untuk mengamankan warga Tangsel, ya untung TTP gua udah jaksel. Kalau enggak, pasti gua udah ngomong ke semua RT, RW, Kabupaten, segala macem untuk tidak memilih yang namanya Marcel Widianto. Bukan tanpa alasan kenapa Nikmir tidak setuju atas majunya Marcel di Pilkada 2024. Rupanya alasannya karena sang komika memiliki riwayat yang jelek di dunia entertainment. Salah satu riwayat buruk menurutnya ialah pernah mengkhianati Denny Cago. Padahal Denny Cago adalah sosok pria yang berjasa karena membantunya untuk naik di dunia entertainment. Selain itu, Nikmir menilai bebasan komika bersikap buruk ketika bekerja di stasiun televisi. Ia suka semena-mena terhadap orang lain. Ketika bekerja, Nikmir juga menyebutnya tidak pernah tepat waktu. Hal inilah yang membuatnya terkenal tak disiplin dalam pekerjaan. Ternyata bukan hanya Nikmir saja yang memberikan pandangan negatif, melainkan juga warganeh. Respon buruk tersebut tampak jelas di kolom komentar posingan akun Marsha sendiri. Tak sedikit warganeh yang menyayangkan kenapa sang komika yang maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Hal ini karena warganeh menilai bahwa ia tidak paham dengan dunia politik. Warganeh juga menyebut bahwa politik bukanlah hal bercanda. Tak bisa kita pungkiri bahwa kritikan Nikita Mirzani yang ajak warga Tangerang Selatan untuk tak pilih Marshaul Widianto sedang jadi sorotan. Kritikan darinya pun seperti senada dengan komentar warganeh yang ada di media sosial.